Pada praktikum kali ini, kami dari Kualitas Tensi Reproduksi, kelompok 20 di Fakultas Karakterian Universitas Udayana akan melakukan simulasi teknik palpasi rektal menggunakan prepalat basa organ reproduksi sapi betina di Laboratoria Reproduksi dan Kemajiran Veteriner FK Udayana Sebelum melakukan palpasi rektal, kita akan mempersiapkan alat dan bahan, yaitu lof, pelumas, sarung tangan palpasi rektal, tulang palpasi sapi, dan tentunya ada perbaran basa organ reproduksi sapi betina Sebelum melakukan palpasi rektal, kita harus mengetahui anatomi organ reproduksi sapi betina Organ reproduksi sapi betina terdiri dari ovarium, dan ada folikel, dan corpus luteum Ada teba falopi, yang terdiri dari ismus, ampula, dan infigibulum Ada corno uteri, ada bifocarsio, ada corpus uteri, ada cervix, vagina, dan vulva Selanjutnya, persiapan harus dilakukan dalam melakukan pekas rektal diantaranya Guku jari petugas tidak boleh panjang dan tajam, harus dipotong pendek, tumpul, dan rapi Lepaskan semua sesuari sendungan akan seperti jang tangan, menelan, kincin, dan selanjutnya Gunakan gelof plastik panjang, khusus untuk palpasi rektal, dan siapkan bahan pelumas seperti vasilin dan sabun Setelah gelof terpasang dengan sempurna, kemudian basahi gelof dengan air, lalu oleskan bahan pelumas berupa sabun pada gelof Teknik palpasi rektal, yaitu petugas memakai gelof yang sudah dilumuri dengan pelumas, kemudian ambil posisi berdiri kuda-kuda sejajar tubuh-subuh pada sapi Pegang ekor pada sepertiga bagian ujung ekor, dan masukkan tangan ke dalam anus dengan ujung kelima jari membentuk kerucut atau mencukup Masukkan tangan dengan cara memutar bolak-balik dan sedikit mendorong dengan memanfaatkan bobot tubuh Saat tangan sudah berada di dalam rektum, keluarkan lap fesis dengan meransan espinder aneh atau secara manual untuk memudahkan eksplorasi Palpasi dilakukan dari lantai rongga pelvis untuk merabah servis dengan bentuk khas seperti cincin Setelah servis terabah, selanjutnya ditelurusuri daerah kranial untuk menemukan bihokarsio menggunakan jari tengah Eksplorasi ke arah kanan dan kiri untuk merabah korna uteri dan menemukan ovarium dengan menggunakan dua jari Setelah ovarium ditemukan, pegan dan rabah dengan perlahan dan sangat hati-hati Setelah selesai, tewakanlah tangan secara perlahan dari rektum sapi dengan hati-hati Setelah selesai, tewakan tangan secara perlahan dan sangat hati-hati-hati